hai hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama channel I can learning ya i channel linknya eh gimana kabarnya kalian semua sehat selalu ya kita masih lanjut membahas mengenai latihan P.A.T. bertemu di kepemilikan kelas 10 soal yang kedua bagi kalian yang belum lihat yang soal yang pertama ya bisa dilihat di channel I can learning di playlist ya tinggal dibuka aja latihan P.A.T. gitu ya oke eh tapi sebelum kita membahas soal nomor 2 ini eh dalam hitungan lima ya semoga kalian subscribe channel I can learning Oke 5 4 3 2 1 Oke subscribe ya Nah kita nanda membahas nih soal nomor 2 latihan P.A.T. Oke soal nomor 2 pemodulus panjang vektor sektor A ya 8i min 6j itu berapa Oh gampang banget ingat kalau ada faktor misalkan faktor U ya sekan faktor U ini isinya misalkan U1 sama U2 U1 sama U2 ini angka berarti kalau panjang U ini simbolnya kayak gini nah panjang U ini berarti rumusnya apa akar dari U1 dikuat batin ditambah U2 dikuat berarti itu rumus panjang sektor atau modulus ya bisa disebut modulus panjang atau besar biasanya ya oke kita langsung mencari panjang vektor A panjang vektor A rumus siapa setiap elemen sektornya kita kuadratin lalu di jumlahin lalu dia karim berarti ini ada 8 sama min 6 berarti kita berarti ini nih ya 8 dikuatratin ditambah dengan min 6 dikuatratin berarti 8 kuadrat itu 64 min 6 dikuatratin 3 36 6 4 tambah 36 100 square root of 100 is 10 gitu gampang banget ya cukup sekian terima kasih kita lanjut ke nomor tiga ya saksikan terus di channel I can learning terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati